Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sahabat setia Bajanem Berjumpa kembali dengan saya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan setting Sebuah router tenda ini Tenda N301 Sebagai mode PPPOE Tanpa kabel Nah pada video sebelumnya Saya telah membuatkan Tutorial Setting tenda mode PPPOE ini Menggunakan handphone Jadi Kali ini Kita akan setting Menggunakan PC Atau laptop Oke teman-teman Kita lanjut Kita tancapkan dulu Nyalakan dulu tendanya Nah jadi Di rumah klien itu Seperti ini saja Tidak ada kabelan yang Menancap ke router Tenda N301 ini Kita tunggu sampai Menyala dulu Nah ini sudah Menyala ya Sekarang kita lanjut ke Tampilan PC atau laptopnya Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada Di tampilan PC Sebelum kita Men setting Router tenda N301 Kita pastikan dulu Sudah membuat User ID Di winbox Untuk server PPPOE nya Nah untuk Videonya Sudah saya buatkan Untuk tutorialnya Silahkan kalian Nanti Lihat saja Linknya Akan saya taruh Di deskripsi Di bawah Contohnya Seperti ini Seperti biasa Kita buka dulu Ke winbox Nah Contohnya Seperti ini Kita sudah Membuat Username Sama password PPPOE nya Yang ini Nantinya Akan dimasukkan Di router Tenda N301 Tersebut Atau di rumah Kliennya Nah setelah Membuat ini Baru kita Ke tahap Pensettingan Tendanya Langkah pertama Kita koneksikan Wifi PC Atau laptop Kita ke SSID Atau wifi Yang dipancarkan Oleh tenda Tersebut ya Nah ini Nama wifi nya Tenda Underscore 98 A458 Kita Koneksikan Nah Kalau di PC Biasanya Ngeredirect Seperti ini Otomatis Seperti itu Ngeredirect Otomatis Kalau misalkan Ini tidak Ngeredirect Otomatis Tidak masuk Ke browser Otomatis Kita buka Manual Misalkan Yang penting Dipastikan Ini nya Sudah Tersambung Ke SSID Yang dipancarkan Oleh tenda Ya Kita buka Chrome Nah disini Kita masukkan IP The Paul Tendanya 192 168 0.1 Ini IP address The Paul Dari router Tenda N301 Lalu Enter Sama kan Tampilannya Kayak tadi Nah disini Kita masuk dulu Ke bagian Dynamic Ya Dynamic IP Jangan salah Kita masuk dulu Aja Ke bagian Dynamic IP Lalu kita Rubah Nama Wifi Dari Bawaannya Misalkan Bah Janem Wifi Seperti itu Password 1 Sampai 8 Karena disini Minimal 8 Karakter Jadi kita Masukkan Misalkan 1 Sampai 8 Seperti itu Lalu klik OK Nah Lalu Kita koneksikan Ulang PC kita Ke Nama Wifi Yang barusan Kita buat Yang ini Bajan Wifi Kita koneksikan Ulang Nah Ini Sudah Terkoneksi Ke Bajan Wifi Selanjutnya Kita reload Dengan Menekan Tanda Panah Melingkar Yang ini Kita reload Nah Di bagian Ini Karena Kita Tidak Akan Menggunakan Kabel Jadi Kita Setting Dulu Di bagian Wireless Repeating Kita Bagian Ke Wireless Repeating Lalu Kita Pilih Mode Wisp Nah Ini Mode Wisp Nah Lalu Kita Pilih Nama SSID Yang Dipancarkan Dari Server Atau Nama Wifi Yang Dipancarkan Dari Server Pilih Sinyal Yang Terkuat Nah Disini Kan Yang Paling Kuat Itu 64 Ini 64 Anaya Cell 1 Seperti Itu Kita Pilih Saja Kanaya Cell .net 1 Lalu Klik OK Kita Klik OK Pasti Ini Akan Reboot Dulu Rebooting Kita Tunggu Sampai Selesai Nah Ini Sudah Selesai Tapi Masih Mode WISP Oke Masih Mode WISP Kita Kita Pastikan WIFI Terkoneksi Kembali Ke Bahjanem Nah Disini Ada Bahjanem Sudah Terkoneksi Kembali Ke Bahjanem Kita Panggil Lagi IP Adres Masuk Masuk Lagi Ke Setting Tendanya 192 168 0.1 Lalu Enter Nah Ini Sudah Sudah Mendapatkan Sinyal Sudah Terkoneksi Ke Internet Ke Server Kita Tapi Masih Tipe Dynamic IP Selanjutnya Kita Pilih Ke Internet Setting Nah Ini Kan Dynamic Lalu Pindah Ke PPPOE Pilih PPPOE Lalu Masukkan Username Yaitu Tadi Bahjanem Ya Password 9 Nah Seperti Ini Lalu Klik OK Nah Ini Sudah Tersambung Kita Lihat Di Status Koneksi Tipenya Sudah Berubah Menjadi PPPOE Seperti Itu Jadi Ini Router Ini Tidak Menggunakan Kabel Tapi Menggunakan Sistem Wireless Atau Tembak Wifi Seperti Itu Ya Nah Kita Lihat Di Bagian Winbox Apakah Benar Sudah Tersambung Atau Kita Coba Dulu Buka Youtube Ya Kita Coba Buka Youtube Nah Ini Kan Benar Sudah Tersambung Kita Lihat Dulu Wifinya Dipastikan Dulu Nah Wifinya Di Bahjanem Wifi Ya Ini Statusnya Langsung Connected Oke Ini Sudah Bisa Buka Di Youtubenya Seperti Ini Sudah Bisa Buka Sudah Bisa Buka Ya Sebentar Aja Yang Penting Membuktikan Bahwa Koneksi PPPoE Sudah Berjalan Coba Kita Apa Lagi Speedtest Ini Belum Dilimit Speedtest Kita Coba Speedtest Seperti Ini Sudah Jalan Speedtest Ya Juga Jalan Oh Ini Sudah Kita Limit Sudah Limit Di 2 MPPS Unggah 5 12 Oke Sudah Jalan Nah Begitulah Teman Teman Cara Setting Tenda N301 Ini Mode Client PPPoE Menggunakan Sistem Wireless Tanpa Kabel Oke Tutorial Kali Ini Saya Cukupkan Sekian Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh